supaya ini tidak merajalela kemudian dari sisi teman-teman yang lain yang nantinya apabila akan melakukan tindakan yang bentuk lain umamanya mau melakukan tuntutan terhadap channelnya si Sofiatul ini silakan karena memang mereka ini menghujat dengan mulut orang lain di channelnya diberi fasilitas seperti ini jadi mungkin pertemuan kita pada hari ini kebetulan alhamdulillah ada Ustaz Ali, ada Ustaz Umul siapa tadi, Ustaz Jumat Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh wajah Jamal Dogi ini pucat ya sahabat Tuan Vila barusan dia, barusan saya petikan video dimana di dalamnya ada Ustaz Menaham Ali, Opung Rambe dia juga adalah seorang lawyer kelas atas dan disitu dia membahas tentang si Sofiatul dimana si Sofiatul ini rencananya akan dilaporkan ke Baris Krim Polri kira-kira begitu narasi di dalam video yang barusan ini nah kemudian ini direaksen oleh si Jamal Dogi kemudian direaksen oleh Harry Jinnya Iqim kemudian direaksen juga oleh si Lidara dimana mereka itu juga terkain-kain ketika mereka tahu bahwa tim Muslim akan melaporkan si Sofiatul Alhayat Indonesia nah bagaimana dan dari mana si Jamal Dogi ini mendapatkan video itu mari kita simak selengkapnya sahabat Tuan Vila Kristen yang ada di Indonesia gimana dengan channel-channel Kristen yang ada di luar negeri karena menurut mereka channel-channel Kristen yang ada di luar negeri itu jauh lebih berbahaya atau mereka dan tidak tanggung sahabat di dalam diskusi ini hadir pembesar-pembesar dari komunitas mereka dan ada sebuah pernyataan dari Ustadz Manakan Ali dia berkata ini tidak dibiarkan karena memang kita sangat kesulitan karena zaman keterbukan ini ada rasa panik kekhawatiran kelas tinggi lewat pernyataan Bapak Ustadz itu channel dari Bapak Pendeta Lam Sen Naibaho karena beliau ini adalah seorang apologet senior beliau ini adalah salah satu pendeta yang akhirnya berhasil diundang saat diskusi Zakir Naik pada saat di Indonesia Bapak ini Saudara Bapak Pendeta Lam Sen Naibaho video ini juga saya ambil dari channel dia sahabat kita tonton bersama saat ini sebahagian saudaraku muslim darahnya sedang mendidih mereka kepenasan mereka mereka marah mereka benci terhadap apologet apologet kristen mereka benci mereka marah terhadap channel-channel kristen sehingga mereka membuat rapat pertemuan melalui Jum untuk membicarakan rencana dalam hal melaporkan apologet-apologet kristen kepada Bariskin Porli dan rencana penutupan seluruh channel-channel kristen yang mereka anggap menista agama Islam diantara mereka yang hadir adalah Ustadz Besar Ahmad Wahid Ustadz Besar Profesor Doktor Menahim Ali Ustadz Besar Ketua Peradik Indonesia Profesor Ramli Ustadz Handi Ustadz Besar Juma yang disebut Gurunda itu yang sangking bencinya yang lucu adalah Profesor Doktor Rambe dia tidak menyebut Kristen lagi Kristen tapi disebut Oten-Oten secara emosional saya sangat mengebu-gebu mau menindaklanjutin para Oten-Oten itu mengelpekan ke Mabes Polri karena mereka cenderung sangat-sangat meninggalkan bahwa perjuangan kita untuk era sekarang ini begitu berat mau tidak mau atau suka tidak suka kita sekarang berada di ruang tanpa batas tidak ada sekat-sekat yang semuanya bisa diakses oleh siapapun tidak ada sekat-sekat yang semuanya bisa diakses oleh siapapun iya Profesor Doktor Manham Ali itu benar saya masih ingat sebelum ada intern ini setiap orang Kristen yang mengeluarkan buku menyinggung tentang Al-Quran dan Islam ditangkap dipenjarakan bahkan ada yang dibunuh bukunya disita tapi sekarang ya di Indonesia masih bisa ditangkap seperti misalnya Muhammad Kajet Sehpudin Ibrahim yang bisa ditangkap dipenjarakan tapi sekarang dari luar negeri nah ini yang jadi masalah bagi mereka ini sekarang dari luar negeri sekarang gentar orang Kristen yang bukan orang Indonesia yang walaupun pakai bahasa asing bahasa Arab misalnya bahasa Inggris diterjemahkan tembus ke Indonesia ini tidak bisa disangkal mereka tidak bisa dibendung tidak bisa dibendung jadi kebenaran itu pasti muncul biar bagaimanapun usaha mereka untuk menutup menutupi kebenaran itu tembus ya selama ini memang Kristen di Indonesia tidak bisa berkutik tidak bisa mencetak buku kalau ada pun harus ditulis untuk kalangan sendiri bila ada orang seseorang untuk menulis buku menyinggung tentang Al-Quran atau ajaran Islam harus ditulis bersepasar untuk kalangan sendiri jadi tidak boleh dibaca orang Islam hanya untuk orang Kristen itu memang benar begitulah kondisi saat ini makanya orang Islam sekarang ini di Indonesia seperti menemani ini kepenasan bingung bagaimana cara membendung ini itulah sebabnya mereka membuat rapat melalui jum untuk mengadu ke polisi ya ini bagaimana nanti rapat mereka hasilnya nanti mari kita perhatikan sebetulnya soviatu itu harus dipersoalkan dalam ranah satu karena ini kalau dibiarkan akan terus berlanjut dan itu menjadi apa namanya penyakit dalam harmonisasi umat beragaman di Indonesia karena yang dia lakukan itu bukan kajian maka benar tapi kajian hujat-hujatan di situ di dalamnya ya itu harus ada pengikapan secara itu harus kalau tanpa itu gak bisa harus ada telestoran dan itu saya kira langkah ayau yang harus dilakukan itu tujuan kita berbicara di sini adalah kita akan bersepakat dulu apa hal-hal yang harus kita lakukan channel-channel yang dianggap melakukan apa semacam mediator dalam rangka untuk penyemburan ujaran kebencian ini ini yang harus diproses memang perlu itu saya kira yang ahli hukum tahan mengenai ini jadi ini kita baru-baru tugas saja nanti mana yang kira-kira punya kemampuan untuk membahas mengenai aspek historisnya seperti apa kisah-kisah siapa nanti kalau aspek kajian Quran siapa yang bisa membahas itu secara pentas nah itu yang terakhir ini ketua umum peradilan Indonesia saya ingin menguasai dengan Prapali terima kasih Prapali mungkin nanti dengan adanya pernyataan komunikasi kita malam hari ini kami coba konsultasikan dulu dengan Paris Krim Polri karena sudah dua kali kami diskusikan di sana sudah dapat tinggal gendalanya bagi kami bagi saya adalah ahli tadi sudah terlebih dahulu saya sampaikan kepada Prapali bahwa kalau kita sudah berhubungan dengan MUI susah semua kita teman tapi semua mengelak kalau sudah berurusan dengan hukum ini gitu loh Prapali itu yang saya saya juga pernah di sana ya kita sudah tahu lah mengenai tidak perlu kita lebih jauh tentang yang di MUI itu kesulitan yang kita hadapi adalah untuk ahli kita LP kan penyidik di Mabes Polri selalu mempertanyakan langsung untuk mempersiapkan ahli kalau populer bahasa bahasanya saksi ahli ahli itu bukan saksi tapi ini ahli selalu kita koordinasi dengan MUI di sana itu mungkin Prapali juga sudah tahu bagaimana situasi selalu kita dilemparkan inilah salah satu kesulitan bagi bagi kami di JCC untuk melangkah hukum terhadap mereka-mereka otensi termasuk tadi yang dikatakan dokter Rizky jadi deh kita baru dari itu saya sudah nanti mana yang kira-kira punya kemampuan untuk membahas mengenai aspek historisnya seperti apa ke sebab usut siapa ini kalau aspek tajian Quran siapa yang bisa membahas itu secara pentas nah itu terkaitnya soal bahasa dan itu kompetensinya Pak Ali kita sudah teragukan lagi di kancah nasional maupun internasional nah saya rasa yang sangat tepat dijadikan saksi ahli itu Pak Menahem Ali seperti itu mungkin Pak Ali gimana kalau misalkan untuk saksi ahli Pak Ali bersedia atau tidak kira-kira Pak Ali kalau saksi ahli bisa saja tapi ini berkaitan dengan soal itu kan dan sebenarnya wilayah mana apakah masing-masing wilayah itu meminta saksi ahli ataukah cukup dalam rana nasional saja nanti ketika masuk di rana sinta hukum nah itu mungkin Opung Lambe yang lebih memahami kalau dengan adanya Pak Ali demikian ini bersedia jadi ahli kami sangat meringankan untuk membuat laporan menindak lanjut di maksud saya di baris krim demikian Pak kalau yang melapor itu hanya saya itu tidak memiliki efek katanya kalau itu mau dibuat besar seharusnya mulai dari Aceh sampai wilayah Indonesia Timur itu masing-masing mulai membuat laporan kalau membuat laporan ke kepolisian itu akan menjadi data bahwa ini sudah memiliki keresahan dalam tingkat nasional jadi bukan keresahan sepihak tapi keresahan semua pihak mulai dari ujung timur sampai ujung barat sudah ada laporan sekian-sekian-sekian nah itu baru nanti bisa membawa ke persidangan akan dipanggil ke Bani dulu jadi saran saya lebih baik dalam kasus ini channel yang dianggap itu membuat keresahan sebaiknya masing-masing wilayah itu membuat laporan laporannya yang sama dan itu harus masuk ke kepolisian di masing-masing wilayah itu nah nanti baru itu bisa dibawa kasusnya ke persoalan hukum untuk propali saya siapkan seratus advokat untuk mengusut itu di seluruh penjurutan air demikian pernyataan saya hari Sabtu saya juga akan melakukan pertemuan dengan ada Gus apa namanya Gus Anas Gus Anas Basori itu saudaranya Ustadz Lutfi Basori beliau juga lulusan Irak juga pernah sekolah di apa namanya di Maroko dan saya akan menghubungi teman-teman yang di Al-Azhar yang ada di Saudi Arabia yang ada di Yaman yang ada di Sudan untuk bisa mengkontor juga mereka kita potong dulu sampai disini ya sahabat karena videonya terlalu panjang sebetulnya 19 menit kalau tidak salah tetapi kita ambil poinnya saja dimana disitu ini adalah unggahan lama yang diunggah kembali oleh si Jamal Dogi ini tadi sahabat kita coba cek di channelnya Pendid Talam Senai Bahu ternyata video ini sudah diunggah sekitar bulan Juni tahun 2022 tetapi diunggah kembali oleh si Jamal Dogi ini tidak tahu maksudnya apa tetapi ada plus minusnya yang bisa didapat oleh kita umat Islam yang pertama kita bahas minusnya dulu kalau ini diunggah kembali berarti si Jamal Dogi ini seolah-olah hanya ingin memperkeruh kondisi karena ini adalah bahasan lama Juni 2022 satu tahun yang lalu Profesor Menam Ali itu memang sengaja atau pingin melaporkan si Sovyatul Alhayat Indonesia hanya saja waktu itu terkendala diperkirakan si Sovyatul ini tinggal di Amerika akhirnya tidak jadi dilaporkan kemudian si channel Sovyatul Alhayat Indonesia ini tiba-tiba juga menghilang mungkin karena ketakutan channelnya kemudian dihapus muncul channel lagi beberapa bulan yang lalu oleh si Sovyatul lagi namanya masih sama Sovyatul Alhayat masih kalau dulu Alhayat saja kalau sekarang itu Alhayat Indonesia Apologetics Channel begitu kalau sekarang nah kemudian karena ini muncul lagi dan dilakukan penghujatan lagi nah sisi positifnya adalah kita umat muslim berterima kasih kepada Jamal Dodi kemudian kepada Heri Ikim kemudian kepada Lidara Anda sudah mengingatkan kami kembali bahwa kami pernah punya rencana untuk melaporkan si Sovyatul Alhayat Indonesia ini tadi jadi semoga video Anda ini atau video saya ini sampai ke Ustadz Menaham Ali dan Opung Rambe yang dia itu adalah ketua lawyer atau pradi kalau tidak salah tadi ya semoga ini juga ditanggapi kembali kemudian si Sovyatul Alhayat Indonesia itu betul-betul dilaporkan ke Polri ya sehingga si Sovyatul Alhayat ini betul-betul bisa mendekam menyusul MKC pertama kita sudah dapat alamatnya ada di Jakarta Barat bisa jadi dia memang pindah-pindah tetapi wajahnya tidak bisa dipindah wajah jeleknya si Sovyatul Alhayat masih bisa tetap seperti itu dan itu tidak bisa diganti begitu kecuali dia harus operasi plastik ke Kanada eh Kanada mana Belanda bukan Belanda juga atau ke Etopia ya diganti itu wajahnya pakai tembikar baru kau bisa lolos itu saja yang ingin saya sampaikan Wabilahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih telah